Sudah dua bulan artis Julia Perez menjalani perawatan intensif karena penyakit kanker mulut rahim yang dideritanya. Selama itu pula sang ibunda, Sri Wulansi tak pernah lelah menemani putri sulungnya berjuang untuk sembuh. Namun beberapa hari lalu, saat terlelap dalam tidur, juga tiba-tiba mengeluarkan kata-kata yang cukup mengejutkan, yakni mama jahat. Menurut asistennya, hal itu diucapkan wanita berusia 36 tahun ini beberapa kali sebelum kembali pulas saat dicari tahu penyebabnya. Rupanya ada satu hari di mana ibunda Juppetak mengunjungi sang anak karena dirinya sakit. Mengingat rentan tertular virus, Sri terpaksa absen membesuk. Hal itu diceritakan ulang pada awak media oleh adik Juppet, Nia Angkia. Kata asisten kak Juppet mengigau bilang, mama jahat, mama jahat. Mungkin karena mama kemarin nggak datang jadi dianyarin dalam mimpinya. Dalam alam bawah sadarnya dia, mama emang nggak datang karena nggak enak badan. Kalau dipaksain takut nular kakak Juppet, pujernia minggu, tanggal 2 April tahun 2017, malam saat ditanyakan hal tersebut kepada Sri, ibu tiga anak ini hanya tertawa yang menanggapi malah suaminya, Semi. Mimpikan kembangnya tidur, kata ayah Kiri Juppet itu singkat saat ditemui di RSCM, kawasan Jakarta Pusat, Senin, tanggal 3 April tahun 2017, malam. Saya memang selalu nemenin, kadang ditinggal bentar suka nyari. Mama mana ini aja kalau dia tidur, saya baru pulang istirahat, sambung Sri Seraya tersenyum simpul.